Oh iya, ngomong apa-apa ya? Tapi dia langsung marah-marah ya? Iya, langsung kesini lah marah-marah. Inilah rekaman CCTV SPBU di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat, yang viral karena menunjukkan seorang pria mengendarai sepeda motor melakukan penamparan. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang pria pengendara roda 2 datang kembali setelah mengisi bensin. Pria tersebut langsung marah-marah dan menampar seorang operator SPBU bernama Aura. Pihak SPBU mengungkapkan bahwa kejadian tersebut diduga terjadi karena kesalahpahaman. Konsumen berencana membayar dengan debit, namun pembelian BBM menggunakan debit harus minimal 50 ribu rupiah, dan tidak bisa dibawa nominal tersebut. Hal ini membuat konsumen kesal, namun sayangnya tidak diselesaikan dengan baik malam berujung pada kekerasan. Setelah kejadian tersebut, kepolisian sektor Bandung tidur langsung mendatangi SPBU untuk meminta kronologi kejadian kepada pihak SPBU dan operator yang menjadi korban penamparan. Yang pertama mungkin awalnya dari miskomunikasi aja Pak, dari salah paham. Apakah penyampaiannya dari pihak petugas kami yang apa namanya menyinggung konsumen tersebut? Oke kalau misal emang itu menyinggung, tapi satu hal yang kita garis bawahi, yang emang ditunggah boleh itu, apa namanya, pengukulannya Pak, tempeleng istilahnya itu yang kita nggak benarkan. Di SPBU itu kan kalaupun ada perluhan konsumen, Pertamina itu sudah menyediakan kontak versi 135 ya, itu bisa diadukan lewat sana Pak, biar kita bisa pindah lanjut di ke depan. Gimana, gimana Pak? Ya itu setelah kita konfirmasi ke petugas, waktu itu kejadiannya hari Sabtu ya di jam 12 lebih sedikit, yang bersangkutan konsumen itu ngisi rodo 2 ke saldo motor. Yang saya tangkap pengakuan dari petugas itu bilangnya dia mau menggunakan kartu debit. Cuma karena operator diarahkan, itu nggak boleh minimal penggunaan itu transaksi di Rp50.000, Pak. Sementara yang bersangkutan itu emang pembeliannya di bawah misaran di Rp20.000 lebih. Itu padahal di SPBU juga udah kita, apa namanya, adakan sarpas lainnya seperti MyPertamina, ada juga teoris PNI, Pak. Kenapa nggak lewat sifu pembayarannya? Di situ mungkin miss ya, Pak. Artinya konsumen tetap ketuh ingin menggunakan debit, meskipun udah disarankan ke pasripsis lain. Nah, sementara itu yang apa namanya, kita garis bawahi tadi, Pak, ya. Bahwa emang, apa namanya, apakah si petugas kami menyampaikan penggunaan MyPertamina atau Curis, sementara pengakuan ke saya sebagai pandang menjawab setelah konfirmasi itu emang nggak ada penyampaian, Pak. Ada penyampaian seperti itu. Artinya ini salahan diskomunikasi, Pak, ya? Ya, seperti tadi dibilang, ini ada kesalahpahaman, ada miskomunikasi yang sayang sekali diselesaikan dengan kekerasan. Ayat pada masalah. Buong, panas. Bata yang kekakauan di SDIOH dan juga diperlukan di SDIOH berita yang kekakauan di SDIOH dan kekakauan di SDIOH dan kekakauan 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 dan kekakauan kekakauan sehingga dan kekakauan 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 Terima kasih.